Setelah kenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku sia Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama saudara-saudara dalam program Race and God malam hari ini Apa kabar saudara-saudara, kiranya semuanya dalam keadaan sehat diberkati Tuhan Dan kita semakin bersuka cita bahagia tentunya kalau bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga Ada kalanya dalam perjalanan hidup kita, kita alami situasi-situasi sulit Bahkan mungkin di hari ini setelah kita beraktifitas ada masalah-masalah yang belum bisa selesai Dan itu bisa membebani pikiran kita, kita tidak tenang untuk bisa beristirahat Saudara-saudara ketahilah bahwa Tuhan ingin saudara bisa beristirahat dengan baik Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada kita semua Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu Tidak ada alasan kita memikul semua beban hidup kita sendirian Karena Tuhan ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu Bawa semua beban beratmu kepada dia, dia akan memberi kau kelegaan Engkau akan bisa bebas dari keadaan yang letih lesu Engkau bisa penuh semangat menjalani hari-harimu Karena kekuatan yang dari Tuhan menyertaimu Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami mucap syukur anugerah Bapak luar biasa dalam hidup kami Bapak engkau mengerti keadaan kami saat ini Tidak semuanya berjalan dengan lancar Tidak semuanya beres-beres saja Ada berbagai pergumulan yang dialami anak-anakmu Bapak kiranya Tuhan melihat setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan dalam beban Berat mereka, mereka yang datang kepadamu Ialah itu boleh merasakan kelegaan seperti yang engkau janjikan Tuhan beri mereka kekuatan hati Beri mereka penghiburan Beri mereka damai sejahtera Yang melampaui segala akal Sehingga melewati semua pergumulan hidup Masalah kehidupan mereka Mereka tetap tenang Bahkan mereka alami kelegaan dalam Tuhan Karena mereka menemukan pengharapan yang baru Bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang ajaib Membuka pintu keluar untuk setiap masalah-masalah mereka Mereka akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan Ini kami Bapak Kami bawa persembahan kami Kami bawa korban syukur kami Lewat pujian penyembahan saat ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan ya Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Kau selalu ajaib bagiku Jalanmu tak terselami Saat kau yang membuka pintu Tak ada yang menutupnya Kau selalu ajaib bagiku Jalanmu tak terselami Saat kau yang membuka pintu Tak ada yang menutupnya Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan ya Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan ya Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan ya Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Ku lihat kebesaranmu Oh Yesus Kami melihat kebesaranmu Masih ada jalan terbuka untukku 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 Masih ada jalan terbuka untuk less Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan terbuka untukku Kau Yesus selamanya Puji Tuhan, saudara-saudara sebelum kita sharing firman Tuhan Saat ini kita akan dengar dulu ada pertanyaan yang diajukan Mungkin bisa dibacakan Kak, silahkan Ini pertanyaan mengenai persepuluhan nih Pak Ada pro kontra tentang persembahan perpuluhan Tolong jelaskan tentang makna persembahan persepuluhan tersebut Ini bahasan yang seru soal persepuluhan ya Saudara-saudara memang tidak bisa dibungkiri Ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang menyalahgunakan persembahan Itu akhirnya jadi isu yang sensitif untuk dibahas Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab Tentang persembahan persepuluhan terutama tentang maknanya Itu lebih penting tuh ya daripada praktek yang prakteknya Tetapi maknanya itu yang akan memberi kita sebuah pedoman Bagaimana kita melakukannya Termasuk yang mengelolanya pun tahu Harusnya seperti apa mengelolanya dengan baik Kalau kita bicara persepuluhan sebenarnya Itu sudah ada sejak zaman Abraham Di kejadian ya Kalau kita baca kejadian pasal yang Kejadian pasal yang ke-14 Kita bisa baca ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek Di kejadian pasal 14 ya Ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek Abraham ternyata memberikan persembahan persepuluhan Kita baca ayat 19 dan 20 Lalu ia memberkati Abraham Maksudnya Melkisedek ya Katanya Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi Pencipta langit dan bumi Dan terpujilah Allah yang maha tinggi Yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu Lalu Abraham memberikan kepadanya Sepersepuluh dari semuanya Nah ini setelah Abraham mengalahkan Kedor Laumer dan para raja yang bersama dengan dia Dalam kemenangan itu dia berjumpa dengan Melkisedek Yang mengucapkan berkat kepada dia Kemudian Abraham memberikan sepersepuluh dari kemenangan Hasil kemenangannya itu kepada Melkisedek Kemudian kalau kita lihat juga keturunan Abraham Yaitu Yaakob Kita baca kejadian pasal yang Kejadian pasal Pasal yang ke-28 Kalau kita baca ayat 20 Lalu bernasarlah Yaakob Jika Allah akan menyertai Dan akan melindungi aku di jalan yang ku tempuh ini Memberikan kepadaku roti untuk dimakan Dan pakaian untuk dipakai Ayat 21 Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku Maka Tuhan akan menjadi Allahku Kemudian Ayat 22 Dan batu yang ku dirikan sebagai tuku ini Akan menjadi rumah Allah Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku Akan selalu ku persembahkan Sepersepuluh kepadamu Saudara bisa lihat urut-urutannya Abraham melakukannya kepada Melkisedek Kemudian Yaakob cucunya Kemudian juga memberikannya kepada Allah Karena Allah yang memberkatiku Kalau Allah memberkati aku segala sesuatu yang dari berkat Tuhan itu Sepersepuluh aku berikan kepadamu Saudara-saudara praktek persepuluhan Ternyata sudah dilakukan Abraham dan Yaakob Jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa Kalau seperti itu Berarti sebenarnya enggak perlu dipermasalahkan lagi Soal perlu atau tidak perlunya Mari kita lihat maknanya seperti apa Dari maknanya kita bisa mengerti Oke kalau aku memberikannya berarti motivasinya apa Dorongannya apa Dan bagi orang-orang yang mengelola juga harus lebih bertanggung jawab Kalau mengerti maknanya Berarti dia juga tidak boleh sembarangan memakai Uang persembahan persepuluhan itu Hanya untuk kepentingannya sendiri Itu juga sesuatu yang tidak baik Mari kita buka ulangan pasal 14 Ayangan ayat 14 Kalau kita baca ayat 22 sampai 29 Kita bisa mendapatkan gambaran Sebagian dari makna dari persembahan persepuluhan Tetapi kita baca dulu ayat 22 dan 23 saja ya Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan Sepersepuluh dari seluruh hasil benih Yang tumbuh di ladangmu Tahun demi tahun Di hadapan Tuhan Allahmu Di tempat yang akan dipilihnya Untuk membuat namanya diam di sana Haruslah engkau memakan persembahan Persepuluh dari gantumu Dan anggurmu dan minyakmu Ataupun dari anak-anak sulung lembu Sapimu dan kambing dumbamu Supaya engkau belajar Untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu Dari dua ayat ini kita bisa menemukan Dua makna penting dari persepuluhan Itu dipersembahkan kepada Tuhan Yang pertama sebagai tanda Bahwa kita mengasih Allah Kalau kita mengasih Allah Kasih itu memberi Kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberkati rumah tanggaku Tuhanlah yang memberkati pekerjaanku Tuhanlah yang memberkati Semua hal yang ada di rumahku Karena Tuhan yang memberi Kita sadar Tuhan itu memberkati kita Kita meresponinya dengan bersyukur Kita meresponinya dengan mengasih dia Karena kita tahu betapa luar biasanya kasih Tuhan Makna yang paling dalam dari persembahan Persepuluhan adalah Karena kita mengasih Tuhan Kalau kita mengasih Tuhan Maka bagi kita Memberi sesuatu kepada Tuhan Itu bukan sesuatu yang terpaksa Itu sesuatu yang lahir dari hati kita Tidak ada artinya Orang taat memberi persembahan persepuluhan Tapi tidak mengasih Tuhan Hanya pengen Memang ini kadang-kadang dipahami sebagian orang Bahwa bayar persepuluhan Kembalikan persepuluhan Supaya kamu diberkati Tuhan Motivasinya bukan supaya kita Lebih diberkati Tuhan Motivasi utamanya Karena aku mengasih Tuhan Kalau aku mengasih Tuhan Apa yang pernah dilakukan oleh Abraham Dilakukan oleh Yaakob Aku juga ingin mempraktekannya Aku ingin memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan Demi kasihku kepada Tuhan Bukan terpaksa Bukan takut Bukan karena Seperti mancing berkat Tidak Tuhan sudah memberi kepada kita Kasih itu memberi Lalu ada yang tanya Memangnya harus sepersepuluh Saudara-saudara ini jadi polemik Ada banyak pro kontra Kalau dibahas Tetapi Mari kita berpikir sederhana saja Kita ini akan lebih konsisten memberi Kalau Ada nilai yang ditetapkan Itu pertama Kita akan lebih konsisten Contoh Ada orang tua Punya tiga anak Orang tuanya Namanya orang tua Sudah tua Sudah lanjut usia Gak bisa bekerja Gak bisa bekerja Anak pertama Itu Setiap datang ke rumah saja Dia memberi uang Segepok duit Cukup banyak Misalnya Dia memberi lima juta Kepada Orang tuanya Tetapi Kalau datang ke rumah Dalam satu tahun Bisa dihitung Kadang-kadang Hanya dua kali Itu datang ke rumah Yang pasti setiap natal saja Datang ke rumah Memberi uang Ke orang tuanya Kalau dua kali Berarti sepuluh juta Anak yang kedua Memberinya Tidak dihitung Artinya Ya kalau aku punya Ya sesempatnya Kalau aku ingat Jadi kadang memberi Kadang enggak Padahal biasanya Anak lebih banyak lupanya Dengan orang tua Daripada ingatnya Jadi dia enggak tertip Karena dia menganggap Mungkin Papa mama enggak butuh uang Karena orang tua Kalau ditanya ada uang Orang tua kan selalu ada Orang tua kan enggak mau merepotkan Karena memang kasihnya tulus Ketika Membiayai anaknya Enggak menuntut ganti rugi Jadi tulus Tetapi anaknya ini Ada yang enggak tertip Satu ini pokoknya Setiap datang tertip sih Banyak sih Gitu kan Tetapi anak yang kecil Dia tetapkan Setiap bulan Aku akan Kasih papa mama 200 ribu Dia berikan itu Kadang-kadang Dia sendiri punya kebutuhan Tetapi dia sudah masuk Di budgetnya Di Di apa Di perencanaan keuangannya Bahwa 200 ribu Itu pasti keluar Untuk papa mama Lalu istrinya tanya Kenapa kamu agak Maksakan Karena Aku tahu Papa mama Mengasihi aku Membiayai aku Tidak pernah mengeluh Kebutuhan apapun Mereka upayakan Ini hanya Sebagian kecil Yang aku bisa Balas mereka Hanya sebagai Tanda bahwa Aku mengasihi mereka Mungkin tidak sebanyak Kakakku yang pertama Tetapi aku akan Lakukan Dia setiap bulan Lakukan 200 ribu 200 ribu 200 ribu Dalam setahun Cukup banyak juga Sebenarnya Tetapi Karena dia Tertib Lakukan Berarti komunikasinya Lancar Anak paling kecil Ini sebenarnya Yang paling mengasihi Papa mamanya Selalu beri perhatian Selalu menganggap Mendukung orang tuanya Itu penting sekali Memberi Entah papa mama Butuh atau enggak Tetapi Aku sebagai anak Ingin Memberi kepada Mereka Bagi dia Tidak ada beban Bahkan dia sedih Kalau Tidak diterima Komunikasi lancar Dialah yang Paling sering Komunikasi Dengan orang tuanya Dialah Sebenarnya Yang paling Memberi perhatian Kepada Orang tuanya Walaupun Pemberiannya Mungkin Paling kecil Setiap diterima Tetapi Kakaknya yang Pertama Kan hanya Dua kali Setahun Itu pun Kalau sempat Dua kali kan Kalau sekali Hanya sekali Setahun Jumlahnya Mungkin banyak Yang kedua Enggak jelas Kalau dia Sadar saja Punya orang tua Itu kan Jadi Ini membuat kita Jadi tertib Ada ketetapan Seperti itu Membuat kita Itu jadi ujian Lalu ada yang berkata Kan untuk Tuhan Itu sepenuhnya Saya bertanya Apakah Saudara rela Memberikan kepada Tuhan Seluruh gajimu Akan sulit 10% saja Itu jadi perdebatan Apalagi Lebih dari itu Kalau kita memahami Persembahan itu Makna terdalamnya adalah Sebagai wujud Bahwa kita Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Sebenarnya Enggak usah Terlalu banyak Diperdebatkan Namanya apa Bentuknya Seperti apa Tetapi Kalau lakukan Lakukannya Dengan sukacita Itu lebih penting Daripada Memperdebatkan Perlu atau tidak Yang jelas Kalau mengasihi Pasti memberi Jangan dipakai Istilah-istilah Persembahan Sebenarnya kita Keberatan Untuk memberi Kepada Tuhan Alasannya Macam-macam Tidak Berikan Persembahan Yang terbaik Karena Engkau mengasihi Tuhan Dan yang kedua Kalau kita Perhatikan Ayat 23 Tadi ya Yang 23 Tadi Supaya Engkau Belajar Untuk Selalu Takut Akan Tuhan Allahmu Jadi Saudara-saudara Kalau kita Mentaati Tuhan Kalau memberi Persembahan Itu menjadi Sebuah Disiplin Dalam Diri kita Karena kita Ingin Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Karena kita Ingin Menghormati Tuhan Karena kita Ingin Mentaati Tuhan Maka Persembahan Persepuluhan Itu Menunjukkan Bahwa Saudara Benar-benar Menghormati Pribadi Allah Sebagai Tuhan Yang menjadi Pusat hidupmu Dimana Engkau Menyadari Segala Sesuatu Yang aku Miliki Itu sumbernya Dari dia Karena dia Memberkati Aku Karena dia Mengizinkan Aku Untuk Memilikinya Karena dia Mengizinkan Aku Untuk Mendapatkannya Ketika kita Menyadari Itu Di hati kita Muncul rasa Takut Akan dia Rasa Hormat Yang besar Dan itu Membuat Kebergantungan Kita Kepada Dia Itu Semakin Tumbuh Kuat Kalau Kita Takut Akan Allah Kita Bergantung Kepada Allah Kita Selalu Sadar Bahwa Setiap Hal Yang kita Miliki Termasuk Uang Kita Harta Kita Pekerjaan Kita Usaha Kita Bisnis Kita Itu Semua Merupakan Anugrah Tuhan Itu Adalah Berkat Tuhan Maka Bagi Kita Tidak Terlalu Sulit Untuk Melepaskan Hak Milik Kita Untuk Pribadi Allah Yang kita Kasihi Dan Kita Hormati Kita Akan Gampang Untuk Merilakan Apa Yang kita Miliki Bagi Dia Untuk Kemuliaannya Tetapi Semakin Hati Kita Tidak Tidak Mengasihi Semakin Hati Kita Tidak Takut Akan Allah Tidak Menghormati Melepaskan Apa yang Kita Miliki Untuk Tuhan Itu Menjadi Sulit Kembali Kadangkala Sebagian Orang Jadi Sulit Atau Hitung Hitungan Atau Kurang Percaya Dengan Gerija Karena Melihat Yang Mengelola Tidak Tanggung Jawab Kasih Kita Kepada Tuhan Rasa Hormat Kita Kepada Tuhan Itu Yang Lebih Penting Tidak Mulih Gara Gara Kita Tersandung Dengan Orang Orang Yang Tidak Tanggung Jawab Yang Menyalah Gunakan Keuangan Gerija Atau Yang Memakai Untuk Kepentingannya Sendiri Lalu Kita Tidak Mengasih Tuhan Kita Biarkan Hati Kita Berkurang Kasih Kita Rasa Hormat Kita Kepada Tuhan Orang Orang Yang Mengatas Namakan Tuhan Itu Menyalah Gunakan Persembahan Yang Diberikan Jemaat Tidak Boleh Sebab Kita Memberi Persembahan Untuk Tuhan Kalau Ada Orang Yang Menyalah Gunakan Biarlah Dia Berurusan Langsung Dengan Tuhan Yang Empunya Pekerjaan Itu Yang Menjadi Kepala Gerija Yang Sesungguhnya Tapi Hati Kita Harus Tetap Kita Jaga Saya Memberi Karena Mengasih Tuhan Karena Takut Tuhan Saya Akan Lakukan Walaupun Ada Orang Orang Yang Jadi Batu Sandungan Jangan Biarkan Hatimu Padam Untuk Mengasih Tuhan Terus Beri Yang Terbaik Bagi Dia Mari Kita Bersatu Dalam Tuhan Bapak Di Surga Kamu Ucap Syukur Karena Tuhan Sudah Mengingatkan Kami Betapa Luar Biasa Kasih Tuhan Kepada Kami Tuhan Sudah Memberkati Kami Sedemikian Rupa Bahkan Tuhan Sudah Menyerahkan Nyawamu Ganti Kami Supaya Kami Tidak Binasa Dalam Neraka Tetapi Engkau Sudah Menebus Dosa-dosa Kami Memposisikan Diri Kami Menjadi Orang-orang Yang Begitu Diberkati Ialah Kami Senantiasa Mengingat Bahwa Apapun Yang Baik Yang Ada Di Rumah Kami Apapun Yang Boleh Kami Nikmati Boleh Kami Miliki Itu Karena Tuhan Yang Memberkatinya Itu Adalah Anugrah Itu Adalah Kepercayaan Dari Tuhan Ini Akan Membuat Kami Senantiasa Mengingat Selalu Sadar Diri Dan Hati Kami Semakin Bersyukur Hati Kami Semakin Mengasih Tuhan Biarlah Kami Tidak Hanya Sekedar Berkata Bersyukur Kepada Tuhan Hanya Lewat Kata-kata Tetapi Kami Sungguh Sungguh Juga Mau Memberikan Hidup Kami Mempersembahkan Tubuh Kami Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Yang Berkenan Kepadamu Tetapi Juga Apa Yang Kami Miliki Biarlah Itu Menjadi Alat Kemuliaan Kami Memuliakan Engkau Dengan Harta Dengan Uang Yang Kami Miliki Karena Kami Sadar Itu Adalah Berkat Tuhan Itu Adalah Kepercayaan Tuhan Bapak Kami Tidak Mau Hati Kami Melekat Pada Uang Kami Tidak Mau Hati Kami Diperbudak Oleh Kekayaan Tetapi Kami Mau Uang Kekayaan Yang Tuhan Percayakan Kepada Kami Bisa Kami Kelola Dengan Baik Mendatangkan Kemuliaan Bagi Namamu Mendukung Pekerjaan Tuhan Mendukung Pemberitaan Injil Kepada Segala Bangsa Menjadikan Kami Semakin Memuliakan Tuhan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Nama Tuhan Dimuliakan Dalam Seluruh Kehidupan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Telah Berdoa Amin Puji Tuhan Saudara Saudara Apakah Engkau Tetap Mengasih Tuhan Apakah Engkau Tetap Menghormati Tuhan Salah Satu Ujiannya Adalah Bagaimana Hatimu Terhadap Uang Uang Menjadi Sebuah Indikasi Sejauh Mana Saudara Mengasih Dan Menghormati Tuhan Kalau Saat Ini Saudara Sedang Dalam Pergumulan Rumah Tangga Saudara Sedang Alami Masalah Yang Sangat Berat Saudara Membutuhkan Dukungan Doa Di layar Saudara Ada Nomor Telepon Yang Bisa Saudara Hubungi Hubungi Dan Saudara Boleh Nyatakan Boleh Tuliskan Pokok Doa Saudara Tim Doa Kami Akan Mendukung Saudara Dalam Doa Tetap Percaya Tetap Berharap Tuhan Menolongmu Percayalah Selalu Ada Pertolongan Tuhan Yang Terbaik Kalau Saudara Ingin Memberikan Komentar Silahkan Menuliskannya Di ruang Komentar Yang Ada Di Channel Diaspora TV Kami Tunggu Mas Murbat Ayat 8 Sampai 9 Engkau Telah Memberikan Sukacita Kepadaku Lebih Banyak Daripada Mereka Ketika Mereka Kelimpahan Gandum Dan Anggur Dengan Tentram Aku Membaringkan Diri Lalu Segera Tidur Sebab Hanya Engkau Yang Yang Membiarkan Aku Diam Dengan Aman Puji Tuhan Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Salam Memilih Memilihmu Bagian Yang Terbaik Selamanya Tak Akan Terganti Harta Yang Paling Berharga Hanya Kau Yesus Selam Selam Hatiku Siang Siang Huuu 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 Huuu